Baik, berifal lagi dengan saya di channel Main Sunda Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiac Mungkin dengan tema untuk di September Minggu ketiga ya Di September Minggu ketiga, antara dari tanggal 25 sampai 1 Oktober 2023 Namun, kembali lagi saya ingatkan, energi yang tertarik ini biasanya ada yang cepat kalian rasakan ya Ada juga pas pada tanggalnya, jadi bijaklah ya Dirasa-rasakan dulu, kemudian bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini Serta anggap saja sebagai hiburan Kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiac Leo ya Oke Leo, kita cerita disini ada apa saja khususnya untuk energi kamu di September Minggu ketiga 2023 Dan penting teman-teman pahami, energi yang saya bacakan ini ada yang cepat bisa kamu rasakan Ada yang pas pada tanggal yang saya berikan ya Jadi dirasa-rasa dulu ya Jangan cepat mengambil kesimpulan, oke Untuk Leo, kita tarik energi Leo ini Ada apa saja ya Dan penting teman-teman Untuk Leo, kita langsung saja tarik dan buka Ada kartu apa saja untuk para Leo ini Leo ada 12 sword, apa ini? Saya melihat ada hal yang kamu bingungkan disini para Leo Yang kamu bingungkan Ataupun disini kamu seperti bingung ya ketika ingin mengambil keputusan Leo, next ada kartu apa lagi? Leo ada dihirupan, oke Tentang cinta, urusan cinta dalam hubungan juga ini seperti ada hal yang kamu bingungkan Para Leo, ya Baik dalam mengambil keputusan Ataupun disini kamu harus ngapain Ini ada energi-energi kebingungan yang kamu rasakan Dan kemudian juga ada kartu apa lagi? Ada quiro pentacles ya Jika hasrat hati ini kuat Tetapi ya terkadang mungkin membuat kamu bingung Para Leo Ini bisa jadi masuk juga kepada para Leo yang mungkin kamu mempunyai cinta Kamu cinta tetapi bingung Apalagi cinta yang tidak pasti, cinta yang tidak jelas Adanya energi kebingungan seperti itu Tetapi memiliki hasrat hati yang kuat Rasa ingin yang kuat Para Leo Oke next Ada kartu apa lagi untuk para Leo? Ada Pejob Cups ya Saya melihat Pejob Cup itu adalah kartu tawaran Sebetulnya Kartu penawaran Ya Untuk Leo Apakah akan ada tawaran? Kita lihat dulu ya Kemudian untuk Leo Ada Queen of War Si Ratu Tongkat Kamu jadi banyak diamnya Kenapa Leo jadi akan diam? Kenapa Leo? Kamu disini seperti ada energi sepi hampa Para Leo ini Dan kemudian juga ada kartu apa lagi? Energinya gelisah disini para Leo ya Kamu gelisah Energinya Apakah disini kamu berdebat dengan seseorang? Para Leo Saya melihat Leo ini seperti ada yang bisa Yang akan berdebat dengan seseorang Ya dalam minggu pembacaan ini Sehingga disini bisa Merusak perilaku baik kamu Kemudian bisa membuat kamu itu Mood ya Mood kamu itu kesal Jengkel Betek Kesel gitu ya Para Leo Apalagi mungkin jika Leo yang Akan menghadiri acara sosial Ini bisa mengubah mood kamu mungkin Yang tadinya kamu semangat ya Mau pergi ke acara keundangan Kepernikahan Ataupun ya Ke acara sosial ya Ini kamu jadi betek Jadi kesel Jadi boring nih Para Leo ini Karena adanya perdebatan Entah dengan siapa ini Apakah dengan pasangan kamu? Para Leo ya Ataupun dengan orang lain mungkin? Para Leo ini Next kita lihat Ada kartu Apalagi untuk para Leo ya Leo jika dari kartu ya Kamu disarankan Ketika harus menghadiri acara sosial Lebih baik hadiri Datang kamu disini Lebih baik datang saja Para Leo ini Karena disini seperti yang bisa membantu kamu Membuat banyak keputusan Yang jauh lebih baik Yang tadinya mungkin kamu bingung Siapa tahu disini Kamu dapat inspirasi dan motivasi Para Leo Kemudian untuk para Leo Ini mungkin juga Ini mungkin juga Leo ini Di tempat ini ya Di tempat yang akan kamu hadiri Ini entah acara sosial atau apa ya Saya melihat Juga ada beberapa tokoh besar Masyarakat disini Ya Para Leo Ada Ada Akan dihadiri juga mungkin Oleh beberapa tokoh besar disini Ya Namanya besar Di masyarakat Entah Pak Lurah Ataupun Bapak Camat Ya Ini adanya tokoh-tokoh besar Dalam acara tersebut Gitu Para Leo ya Dan kemudian ada kartu Apalagi Leo Jadi datang saja ya Datang saja Rasakan Datang saja lebih baik Kemudian juga ada kartu Apalagi Untuk Leo Wow Tino Pentacles ya Ini di minggu ini Mungkin akan membawa keberuntungan ya Bagi kamu Dari segi keuangan Leo nih Saya melihat Leo ini akan Menghasilkan lebih banyak uang Dari biasanya ya Jadi uang yang kamu dapatkan Uang yang kamu hasilkan Ini jauh lebih besar Dari biasanya Leo Ini seperti melempahkan ya Ini melimpahkan Melimpahkan Ini melimpahkan rahmat disini Kepada kamu Adanya berkah dan rahmat Dari Tuhan ya Kepada kamu Para Leo Nih Oleh karena itu Kamu juga Jangan apa Disini jangan ceroboh Ketika menggunakan keuangannya Jangan sampai Cepat sekali gitu Lepas keuangan kamu Dari tangan Kemudian juga kamu Harus bisa memahami Betapa pentingnya uang Ya Leo ya Oke next Ada kartu apa lagi Untuk para Leo Leo Saya melihat Banyak Leo Yang akan menghabiskan Waktu dengan kerabatnya Entah itu dengan Saudara kamu Dengan teman karib kamu Dengan besti kamu Ya Dengan saudara kamu Mungkin Kamu akan menasehati mereka Dan kamu juga Bisa Seperti Menghabiskan Waktu dengan dia Ini Ya Leo ya Oke next Ada kartu apa lagi Leo ini akan jadi Seorang yang ramah Kamu Energinya ramah Terhadap Anggota keluarga kamu Sehingga mungkin bisa membuat Anak-anak kamu Ya Mertua kamu Ibu kamu Keluarga kamu itu Jadi bahagia Kenapa Leo ini Jadi ramah Asalnya Leo ini Judes Asalnya Leo ini Yang judes Yang jutek Pembawaannya Kok jadi Tiba-tiba baik Kok jadi ramah Minggu ini Kamu ramah Kamu baik Kepada semua orang Kepada anggota keluarga Kamu juga baik Bahkan bisa membuat Orang tua kamu itu Senang gitu Melihat sikap kamu Ih Sedang baik tuh Leo gitu ya Oke next Leo ada kartu apa lagi Ini bisa membuat Orang tua kamu itu Bahagia gitu Ketika kamu itu Ramah Nah jadi kamu harus Ramah terus Para Leo Agar orang tua kamu Bahagia ya Leo Itu karakter ya Leo itu karakter Ataupun disini juga Pembawaan mungkin ya Leo nih Kemudian untuk para Leo Ada kartu apa lagi Saya melihat apa ini Tetapi di tempat kerja nih Tetapi di tempat kerja Saya melihat kamu Kurang nyaman gitu Adanya energi ketidaknyamanan Antara kamu Dengan orang-orang yang Di tempat kerja kamu Para Leo Kamu disini seperti Kurang apa ya Kurang Kurang nyaman gitu Saat di tempat kerja Dengan orang-orang yang Ada di tempat kerja kamu Ya Adanya energi ketidaknyamanan Jika di tempat kerja Saat bekerja mungkin Para Leo ini Ya Padahal disini ada Padahal kamu bisa dapat Kesempatan Ataupun peluang Ya Untuk bekerja sama Dengan orang-orang ini nih Dengan orang-orang yang Tidak membuat nyaman kamu Saat bekerja gitu Ya Ini akan dapat proyek penting Adanya tugas Ataupun pekerjaan Ataupun proyek-proyek penting Sebetulnya Yang bisa kamu dapatkan Hanya ini suasananya gitu Hanya suasananya ini Membuat kamu tidak nyaman gitu Saat berkumpul dengan orang-orang ini Yang jelas-jelas Harus kerja sama Ataupun harus ada dalam satu tim gitu ya Para Leo nih Tetapi mungkin dengan Dikerjasamakan ini ya Jadi yang tadinya Kamu memiliki perbedaan Dengan rekan kerja kamu Ataupun dengan sesama pegawai ya Misalnya ada Ada kelas Ataupun ada perbedaan Kemudian Nanti kamu mungkin Akan digabungkan nih Kamu akan digabungkan Menjadi satu tim gitu Oleh bos kamu Ataupun oleh senior kamu Nah Yang tadinya Kamu memiliki perbedaan Ataupun musuhan ya Ataupun kurang nyaman Ini bisa Membuat kalian jadi dekat Para Leo Ya Jadi Bisa menghilangkan semua perbedaan Yang tadinya mungkin musuhan Yang tadinya kamu selalu ada perbedaan ya Dengan rekan kerja Dengan Teman sesama pekerja Ini bisa Menghilangkan perbedaan Kalian bisa bersatu disini Ya Bisa jadi Bekerja sama Bisa disatu timkan Mungkin Para Leo ini Ya Kemudian untuk para Leo Ada kartu apa lagi Leo Ini Jika secara keseluruhan ya Apapun yang kamu Lakukan Yang kamu dapatkan Ini Ada kemungkinan Hasilnya menguntungkan Untuk para Leo ini Disini Ya Para Leo Karena disini Banyak Leo yang akan Meningkatkan semangat kamu Kamu akan jauh lebih semangat Disini Saat bekerja Saat berdagang Berjualan Berniaga Saat mencari uang Kamu semangat 45 Dan kerja keras kamu Mungkin Hasilnya menguntungkan Leo Tetap semangat Jadi seperti itu Yang bisa saya sampaikan Untuk pembacaan kali ini Jangan lupa subscribe Lagian komen Agar saya bisa menyampaikan Pembacaan Pembacaan saya berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa